JAMU TETES HAGI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi pemirsa JTV Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini Saya bisa hadir untuk menjumpai Anda Tentunya di hari libur dan seperti biasa Kita masih menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan Memasuki hari ke-13 Dan saya sangat berharap sekali untuk kita semua Senantiasa diberikan kesehatan Supaya bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini Dengan begitu khusus ya Dan pastinya di hari minggu Menemani waktu berlibur Anda Bersantai bersama dengan keluarga Anda di rumah Saya harap Anda pagi hari ini Karena cuaca di Sulawaya lagi sejuk-sejuknya Tidak menuntun Anda untuk menarik selimut lagi Tetapi untuk lebih bisa bangun lebih pagi lagi gitu Karena ada program semangat pagi Dan pagi hari ini saya tidak sendirian Bersama dengan narasumber saya yang telah hadir di studio JTV Ada Pak Ferry dari Jamu TTSG Selamat pagi, semangat pagi Pak Ferry Ya, semangat pagi juga Semangat pagi Dilepas dulu maskernya baru bersemangat Betul sekali Luar biasa Pak Ferry Apa sih yang membuat pagi hari ini Di hari minggu yang membuat Pak Ferry lebih semangat apa? Selalu hati gembira Penuh semangat Dan tetap optimis untuk masa depan Wow, luar biasa Tapi ngomong-ngomong nih Pak Sudah olahraga atau belum pagi hari ini? Olahraganya hari ini Olahraga mulut saja Olahraga mulut saja Oke, baik Nah, untuk pemirsa JTV yang ada di rumah Jadi pagi hari ini kita memiliki tema yang begitu menarik sekali Yang ini mengenai asam lambung Stroke diabetes dan komplikasinya Atasi saja dengan jamu tetes HG Dan seperti biasa kita sudah begitu mengenal sekali Mengenai jamu tetes HG ini Beserta dengan manfaatnya yang begitu luar biasa Disebut kecil-kecil tabirawit Karena memang memiliki fungsi dan juga manfaat Yang begitu banyak Apalagi terdiri dari 21 macam bahan pilihan Herbal AC Indonesia Dan semuanya Itu benar-benar dikhususkan untuk Semua orang tanpa memandang berapapun usianya Gitu ya Pak Ferry ya Artinya ini tidak ada batasan usia sama sekali untuk mengkonsumsi Apa sebenarnya jamu tetes HG ini Pak Fer? Oke, terima kasih Bagi masyarakat Indonesia Khususnya di saat pagi hari ini Anda menyaksikan tayangan ini HG ini merupakan hasil karya anak bangsa ya Ini HG ini merupakan karya anak bangsa Diproduksi oleh PT Jamu Jawa Punggat Semarang Sudah 8 tahun beredar Sudah ada izin dari Badan POM Sertifikat halal pun sudah terlampir ada di HG Spesialnya adalah kabar baik di pagi hari ini Di bulan puasa, di bulan suci yang indah ini Kami menyampaikan kabar baik Bagi mereka yang sudah putus asa Dalam menghadapi situasi Anda menderita penyakit yang saat ini Anda terita Kenapa? Karena dari pengalaman 8 tahun HG ini prosesan masal 5 tahun saya melalui ribuan pasien saya tangan Dari Sabang sampai Marauke Rata-rata mereka adalah pasien-pasien yang sudah putus harapan Nah, kabar baiknya adalah Jamu tetes HG ini yang saya katakan hasil karya anak bangsa Ini merupakan bahan-bahan alami Yang kita kelola adalah waktu 4-6 bulan Kita fermentasi 21 bahan di HG ini Yang sifatnya adalah bahan-bahan pilihan Di mana bahan pilihan ini merupakan bahan-bahan yang sudah memiliki pengalaman Turun-temurun dipergunakan oleh nenek moyang kita Contoh soal disini ada jinten hitam Atau istilah Arabnya batu soda Ada bawang putih, ada temulawak, kecipir, pegagang, kayu manis, brokoli, sayur pari, kulit manggis Dan berbagai macam komponen yang lainnya Di mana bahan-bahan itu 21 bahan itu Kita ambil sari-sari terbaiknya kita fermentasi Kita kemas dalam buntuk botol 15 mili ini Jadi 15 mili ini merupakan 21 bahan pilihan Jadi Anda tidak usah pusing-pusing untuk meracik jamu Anda setiap hari Karena disini komponen 21 bahan ini terkandung di HG Yang sifatnya dia mampu bekerja melebih dari obat-obatan konsumsi Anda Karena pada umumnya pasien-pasien yang saya tangani secara pribadi Saya berbicara berdasarkan pasien saya pribadi Bukan pasien yang tim yang lain Ribuan pasien yang saya tangani rata-rata sebagian besar Rata-rata mereka sudah menggunakan obat-obatan kimia Bukannya salah mereka menggunakan obat-obatan kimia Tetapi mereka belum menemukan kecocokan Oleh karena itu Di saat pagi hari ini Di bulan puasa ini Di bulan yang indah ini Saya menyampaikan sececa harapan dan kabar baik bagi mereka Yang sakit Mungkin Anda sakit diabetes Mungkin Anda sakit asam lambung Mungkin Anda sakit jantung korona tidak ada perubahan Mungkin Anda sakit setruk Mungkin Anda nyeri sendi Mungkin Anda sakit TBC Mungkin Anda kasus-kasus bronkitis Penyakit komplikasi yang lain Saat ini Saya memberikan kabar baik bagi Anda Jika Anda sudah putus harapan Anda sudah lelah Dengan obat-obat yang kekocokan Tidak ada perubahan Saatnya pergunakan herbal alam Indonesia yang kita kelola Hagi merupakan alam Indonesia yang kita kelola Bukan alam dari luar negri Bukan alam dari negara lain Tapi Indonesia yang kaya akan manfaat Rempah sayur yang ada di sekitar kita Itu yang kita ambil Yang kita kelola Tanpa BKU ban kimia obat Tanpa ban pengawet Tanpa ban kimia pengilang bau Oleh karena itu Jamu tetas haki ini Ada aroma tidak mengenakan Aroma bau mungkudu Sengaja dari semarang pabriknya Tidak mau menghilangkan baunya Karena untuk menghilangkan bau itu Cukup semudah membalikkan tangan Menggunakan bahan kimia Baunya pasti hilang Tapi kita tidak mempergunakan Kenapa? Karena 100% alami Itu yang kita banggakan Bagi masyarakat Indonesia Karena ketika Anda minum sesuatu yang alami Itu bisa membantu menyehatkan Tetapi tidak seperti efek samping Yang ditimbulkan oleh obat-obatan kimia Begitu Mbak Wina Saya kira Wah luar biasa ya Pak ya Jadi jamu tetas haki ini Semuanya Hirbalnya ini adalah Hirbal asli Indonesia Dan diproduksi di Indonesia juga Dan dikhususkan untuk Warga masyarakat Indonesia Bahkan memang sudah Begitu banyak Sejauh ini Mereka yang mengkonsumsi Jamu tetas haki Dan ternyata Kesehatannya itu Semakin hari Semakin membaik Mungkin yang awalnya Memiliki banyak sekali Keluhan-keluhan Yang berkaitan dengan Penyakit degeneratif Misalnya Ada penyakit asam lambung Bagi pemirsa yang mungkin Memiliki penyakit asam lambung Itu biasanya kan Banyak sekali Gejala yang ditimbulkan Seperti was-was Kemudian cemas Yang berlebihan Merasa ketakutan Nah hal-hal seperti ini Biasanya ditimbulkan Karena munculnya Atau adanya penyakit asam lambung Tetapi Kalau misalnya dibiarkan Begitu saja Ternyata penyakit ini Juga bisa berakibat fatal Nah oleh karena itu Untuk bisa memperbaiki Organ-organ di dalam tubuh kita Yang mungkin Sel-selnya sudah mengalami kerusakan Dan untuk memperbaiki Atau meregenerasi lagi Dibutuhkan nutrisi Yang tidak hanya Kita dapatkan Dari makanan saja Tetapi lebih dari itu Sudah disubuhkan Di depan kita ini Ada jamu TTSG Kemasannya 15 ml Harganya juga cukup Terjangkau sekali Dengan 250 ribu rupiah saja Tetapi satu anggota keluarga Anda Semuanya bisa Mengkonsumsi jamu TTSG Pak Fer Ini katanya jamu TTSG Tidak hanya Baik dikonsumsi oleh Mereka yang sakit Tapi justru sangat Dianjurkan oleh Mereka yang sehat Ya Lebih baik Ada Bapak Mengatakan Sedia payung sebelum hujan Betul Jadi sebelum Anda sakit Janganlah menunggu minum HG Baru Anda sakit Karena dari pengalaman Saya pribadi Saya Alhamdulillah Sampai sekarang Saya sehat Tapi saya juga Mengkonsumsi HG Sudah lebih dari 5 tahun Keluarga saya Juga minum HG Ibu mertua saya Usianya 74 Juga minum HG Dan pada Umumnya Pasien-pasien saya yang sehat itu Adalah pasien-pasien yang sudah sehat Yang sudah sembuh Minum HG Kenapa? Ketika minum HG itu Daya tahan tubuhnya lebih kuat Tidak mudah lelah Tidak mudah Pengantuan Tidak mudah sakit flu Oleh karena itu Jika Anda sehat Saran saya di bulan puasa ini Awalnya 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 ketika Anda Buka puasa Atau Anda sahur Anda dengan minum HG Energinya cepat melimpah Cepat akan pulih Dan hari-hari Anda Ketika Anda puasa Jauh lebih beda Dengan sebelum Anda menggunakan HP Kenapa? Karena 21 hasil fermentasi Bahan-bahan pilihan di sini Sangat mumpuni Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh kita Sehingga Anda yang puasa Yang mudah loya Yang mudah ngantuan Akan lebih Berenergi tenaganya Kenapa? Saya sebagai narasumber Bukan sebetulnya teori Tapi di sini Saya menyampaikan Kabar baik ini Berdasarkan Apa yang saya lihat Dari pasien saya Apa yang saya dengar Dan apa yang saya alami Oleh karena itu Ada narasumber yang sebetulnya Teoritis Pandai berbicara Tapi tidak ngelakoni Kalau saya pribadi Saya juga mengkonsumsi HG Saya juga melayani pasien Satu bulan Saya bisa melayani Seratus lebih pasien Pengiriman saja Sudah seratus lebih Apalagi yang datang Ke rumah saya yang saya layani Oleh karena itu Kabar baik Di saat bulan suci ini Saya sampaikan kepada Masa Indonesia Dimanapun Anda berada Karena pasien saya itu Tidak sebetulnya di Surabaya Sidoarjo Dari Marauke Dari Kalimantan Dari Sulawesi Begitu banyak Dan rata-rata mereka Pembelian ulang Pembelian kelima Pembelian ke sepuluh Pembelian kelima belas Itulah pasien-pasien saya Dan rata-rata juga Yang datang pun Rata-rata dari mulut ke mulut Banyak Oleh karena itu Jadi Bagi mereka yang sudah putus asa Cobalah Anda mengikuti tayang ini Sampai selesai Siapa tahu Hati Anda tergerak Ingin mencoba Kenapa Karena gusti awam Bautin syari Siapa tahu Petunjuk jamu tetas Zaki Menurut saya Ketika Anda mendengar Dan Anda tergerak Saran saya Cobalah Siapa tahu Kata hati terkecil itu Merupakan jalan keluar Bagi kesehatan Anda Itu Mbak Wina Betul Jadi tidak ada salahnya Ketika Anda mencoba Sesuatu yang akan Memberikan manfaat Yang begitu luar biasa Bagi kesehatan Anda Karena sekarang ini Kita tahu Sehat itu mahal Tapi sakit jauh Lebih mahal Pemirsa Nanti kita akan Bergabung kembali Bersama dengan Pak Ferry Untuk berbincang hangat Di pagi hari ini Jangan kemana-mana Tetap di Semangat Pagi Terima kasih telah menonton Jamu Tetes Hagi Terima kasih telah menonton Yang sangat panjang Ternyata tidak menimbulkan Efek samping apapun Kecuali satu Efeknya semakin sehat Nah untuk Anda Yang ingin memiliki tubuh Yang lebih sehat Apalagi di bulan puasa Seperti ini Sangat dibutuhkan Yang namanya Untuk bisa meningkatkan Daya tahan tubuh kita Supaya tidak mudah Capek Tidak mudah lelah Tidak mudah Merasa lapar Atau haus Nah dibutuhkan nutrisi Yang semuanya itu Ada jawabannya Di dalam jamu tetes Hagi Nah Pak Ferry Kita perlu tahu juga Mengenai peran sertanya Dari jamu tetes Hagi ini Apa aja Pak Ferry Jadi peran sertanya Jamu tetes Hagi Selama 8 tahun Diproduksi secara masal ya Jamu tetes Hagi ini Memiliki peran cukup banyak Membantu Menjaga kesehatan Masa Indonesia Ingat Hagi ini sebagai perantara saja ya Semua keputusan Di Gusti Awang yang maha besar Tapi selama 8 tahun Hagi ini Produksi secara masal Dan saya 5 tahun Melayani pasien-pasien 5 tahun berjalan ya Itu rata-rata Pasien-pasien yang saya tangani Adalah peran sertanya Terbanyak adalah Pasien-pasien nomor satu Terbanyak adalah diabetes Dan komplikasinya Jadi jika Anda Sudah melihat diabetes Diabetes itu ada tipe 1 Tidak ada tipe 2 Jadi tipe 1 itu pada umumnya Karena faktor turunan Dimana orang tua Neneknya sudah ada Riwayat diabetes Nah ini cenderung ke anaknya Lebih cenderung cepat Untuk indikasinya Menjadi diabetes Nah pada umumnya Diabetes ini Presentasinya justru lebih kecil Justru diabetes tipe 2 Karena gaya hidup yang salah Ini justru yang paling banyak Hasil survei mengatakan Gaya hidup yang salah ini Domina lebih banyak Daripada yang tipe 1 Karena faktor turunan Dan ini pada umumnya Banyak dijumpai Di masa Indonesia Pada umumnya Diabetes tipe 2 ini Karena gaya hidup yang salah ini Terpola suka makan malam Terus tidur 10 tahun 15 tahun Kemudian itu Baru saat ini Anda menjadi diabetes Jadi jika Anda diabetes Bukan karena turunan Tapi karena gaya hidup Ingatlah 15 tahun ke belakang Pada umumnya mereka Karena suka makan Kapoliter berlebih Minum maris terlampau banyak Suka makan malam Minuman bersoda Ini pada umumnya pencetus-pencetus Salah satunya diabetes Dan itu pada umumnya Justru paling banyak di Indonesia Diabetes tipe 2 Nah jika Anda sudah mendapat diabetes Ingat diabetes merupakan Kategori penyakit Yang tidak bisa sembuh Sampai sekarang pun Obatnya belum ada Jadi sifatnya hakim Maupun obat-obatan kimia Itu hanya membantu Mengendalikan saja Yang kita takutkan adalah Yang dikhawatirkan adalah Diabetes itu merupakan Ibu dari berbagai macam penyakit Dimana diabetes itu Bisa menyebabkan komplikasi yang lain Ke kaki yang kesemutan Atau neuropati Bisa matanya kabur Bisa larinya ke impotensi Bisa juga larinya ke jantung koroner Bisa juga larinya ke stroke Dan itu berbagai macam pengalaman Yang disebabkan oleh diabetes Orang meninggal Bukan karena diabetesnya Tapi dari komplikasinya paling banyak Oleh karena itu Pasien saya terbanyak nomor 1 Yang setiap bulan Beli lagi Beli lagi Beli lagi Beli lagi Adalah pasien-pasien diabetes Kenapa? Karena diabetes kategori penyakit Tidak sembuh Ketika pasien saya itu minum Sakit diabetes Minum hagesa rutin Komplikasinya Kaki yang kesemutan Komplikasi ke jantung Komplikasi ke stroke Berangsur-angsur Lebih sehat Dan lebih segar Lebih bugar Beda dengan sebelumnya Oleh karena itu Saat ini Kami menyampaikan kabar baik Tema diabetes dan komplikasinya Karena memang terbukti Alam yang kita kelola Manfaat dari Manfaat dari alam yang kita kelola Buah rempah sayur Di 21 bahan ini Sangat mumpuni Untuk membantu Menyatkan Anda Melebihi dari obat-obatan kimia Anda konsumsi Kenapa demikian? Karena dari umumnya Pada umumnya Dan sebagian besar Pasien-pasien yang datang Ke rumah saya Yang saya tangani Mereka sudah menggunakan Obat-obatan kimia Beraneka ragam Termasuk Suntik insulin Suntik insulin Saya sudah lakukan Gula darah 400-300 Tidak kunjung turun Kesemutan di kaki Tidak kunjung hilang Walaupun gula darahnya Sudah stabil Kaki yang kesemutan Yang bengkak Tidak ada perubahan Dan syukur Alhamdulillah Ketika mereka minum HG Kaki yang kesemutan Berangsur-angsur Berkurang Berangsur-angsur hilang Kaki yang bengkak Tadi yang bengkak Tadi itu Lama-lama gempes Oleh karena itu Sampai detik ini Saat ini Saya dengan semangat Dan antusias Menyampaikan kabar baik ini Kenapa? Karena dari pengalaman Ribuan pasien Saya tangani Rata-rata mereka Menjadi sehat Dan mereka cerita Kepada saya Saya mendengar Dan saya menjadi gembira Kenapa? Karena mereka mendapatkan Sececah harapan Mereka lebih sehat Jadi jika Anda sedua diabetes Anda merasakan Tidak alih Yang baik Saatnya Anda menggunakan HG Cobalah dua botol saja Pemakaian satu bulan Makan terakhir Tolong dibatasi Sampai jam 6 sore Supaya Gula darah berlebih Di dalam nasi putih Yang memiliki Indekal KB cukup tinggi Ini bisa Ketika jam 6 sore Anda tidak akan tidur Kebakar dengan Anda Melakukan aktivitas Sehingga gula darah Tidak menjadi lebih tinggi Nah Anda coba Setelah minum dua botol Setelah minum dua botol Dicek hasil Gula darahnya Di tempat yang sama Jadi segala sesuatu itu Membukti hasil lab Bukan berdasarkan Perasaan Sama seperti orang sakit Kiste dan miyuk Ketika minum Bagi empat botol Saya suruh cek lagi Hasilnya seperti apa Pada umumnya Kiste dan miyuknya Bukan hilang ya Semakin lama Semakin mengecil Dan menstruasinya pun Tidak sakit Seperti dulu Nah Praserta yang kedua Yang terbanyak dibantu Saat ini adalah Gejala-gejala Asam lambung Jika Anda sudah Medis sakit asam lambung Lima tahun Sepuluh tahun Tidak ada perubahan Anda sudah keluar Masuk rumah sakit Begitu sering Anda sudah keluar Balik rumah sakit Dan obat-obat yang Anda Konsumsi begitu banyak Diminum obatnya Terasa hilang penyakitnya Obat habis Terasa gampung Saatnya Anda minum HG Empat sampai enam botol Satu botol HG ini Harga 250 ribu ya Ukuran 15 mili Untuk dua minggu habis Sementara untuk proses Untuk mengoreng generasi Memperbaiki sel-sel Di dalam lambung kita Perlu waktu Pada umumnya Untuk asam lambung Empat sampai enam botol Insya Allah Anda sudah sehat Dan ketika Anda sudah sehat Tidak usah minum HG lagi pun Tidak ada masalah Kenapa? Karena HG bukan Menghilangkan rasa sakit Seperti obat-obat kimia Pada umumnya Obat-obat kimia Hanya menghilangkan rasa sakit Bukan menyelesaikan Pokok persoalan Kalau HG ini memiliki sifat Meregenerasi Memperbaiki pokok persoalan Sel-sel tubuh kita Sehingga ketika Anda sehat Insya Allah Ketika Anda sehat Tanpa minum HG pun Tidak ada masalah Tetapi Untuk sementara Ketika Anda Proses pengobatan Menggunakan HG Tolong dihindari Ketika Anda asam lambung Tidak boleh makan Pedas-pedas dulu Makan yang kecut-kecut Tidak boleh Makan yang mengandung lemak Seperti gulai Sotu-sotuan Jangan dulu Kuning telur Makan yang mengandung lemak Terus Jangan minum kopi Makan yang mengandung soda Makan yang mengandung Kecut-kecut Jangan diminum Terus yang paling penting Kendalikan stres Kalau Anda stres Banyak pikiran Terus Asam lambungnya meningkat Kalau asam lambungnya meningkat Di dada ini terasa sesak Gejarannya seperti itu Pada umumnya Dada terasa sesak Atau panas Tembuk sampai belakang Di perut ini terasa sebah Ketenggorokan Naik asam lambungnya Di sensasi tidak enak Terasa kering Atau istrinya Gert Seringkali Anda pusing Gelisah Tensinya Bisa naik tinggi Itulah gejala-gejala Asam lambung Yang seringkali Dirasakan pasien-pasien saya Dan syukur Alhamdulillah Ketika mereka Minum HG Dengan telat dan setiap hari Mereka menjadi sehat Dan banyak juga Pasien Yang menceritakan Kesaksian mereka Kepada saudaranya Kepada temannya Oleh karena itu Terbanyak peran serta Nomor dua adalah Membantu Menjaga kesehatan mereka Yang sakit asam lambung Yang ketiga Peran serta Adalah Membantu mereka Menyihatkan yang sakit Jantung koroner Jika Anda sudah Menjadi sakit Jantung koroner Sekian meter Anda berjalan Sudah kuat Itu kasus Sudah baju Datang ke rumah saya Dari gerbang rumah saya Datang ke ruang konsultasi Sudah nafasnya Mengatur nafasnya dulu Itu ketika Minum HG Empat botol Napasnya sudah panjang Dan peran serta Yang keempat Terbanyak adalah HG Peran serta Membantu kasus-kasus Sakit setruk Jika Anda sakit setruk Karena penyumbatan Atau pembudara pecah Cobalah minum HG Enam botol Pemakaian tiga bulan Itu insya Allah Baru kelihatan perubahannya Baru perubahan ya Belum sembuh Dan oleh karena itu Di saat ini Jika Anda sakit setruk Cobalah enam botol Dan Hindari makannya Mengandung lemak Soto-sotoan Jangan dulu dimakan Kuning telur Hindari dulu Yang mengandung lemak Jangan dimakan dulu Supaya penyumbatan di otak Dan Anda bisa cepat Diburai Dibantu dengan HG Dan yang berikutnya Yang kelima Kasus-kasus nyeri sendi Baik karena pengoroposan tulang Atau pengapuran Ya Anda bisa minum HG Dua botol saja Pemakaian satu bulan Anda yang nyeri sendi Rematik Ya Anda asam urat Merasaan urat Sakit semua Boyoknya mau Sujud solat sakit Ditekuk bikin salit Coba saja Dua botol Dua botol Kalau misalnya Anda coba Dua botol Ada perubahan Lanjutkan Kalau tidak ada perubahan Tidak usah beli lagi Sangat jarang pasien saya Asam urat Atau sakit yang pengapuran Atau yang tadi nyeri sendi Minum dua botol Tidak ada perubahan Dan oleh karena itu Jika Anda sakit-sakit Tadi saya sampaikan Ikuti saran saya Cobalah Cobalah Siapa tahu dengan Anda mencoba Termasuk penyakit yang lain Anda mendapatkan Hal-hal yang baik Atau secercarapan Anda menjadi lebih sehat Itu Mbak Wina Jadi dicoba dulu Baru Anda akan tahu Sebesar apa manfaat Yang diberikan dari Jamut Tetesagi Bagi kesehatan Anda Karena sejauh ini Penderita penyakit diabetes Kita tahu sendiri ya Pak ya Jadi Bagi mereka yang sudah Memiliki riwayat keluarga Yang memiliki penyakit diabetes Itu ternyata keturunannya itu Empat kali lebih beresiko Terkena penyakit diabetes Nah kita harusnya Lebih waspada Apalagi tadi Pak Ferry Juga sudah Berulang kali menyampaikan Bahwa penyakit diabetes ini Adalah ibu dari segala macam penyakit Dan sampai hari ini Belum ada obat yang bisa Menyembuhkan penyakit diabetes Namun hanya bisa dikontrol Untuk kadar gula darahnya Makanya tidak heran Kalau penderita penyakit diabetes itu Yang sering kali saya jumpai sendiri Itu mereka itu Terkadang merasa ketakutan Seperti itu Pak Ferry Setiap hari itu Harus melakukan pengecekan Kadar gula darahnya Kalau naik Sudah waspada Kalau naik Waspada lagi gitu Dan apalagi Makannya kan Kita juga sering kali Menanyakan ya Bagaimana kah makanannya Untuk penderita penyakit diabetes itu Ternyata mereka itu Kadang harus ditimbang Repot banget gitu loh Pak Makan aja harus ditimbang Terus mereka juga harus Mengatur makanannya Apa yang boleh masuk Dan apa yang tidak boleh dikonsumsi Nah untuk itu Pemirsa setia JTV Yang ada di rumah Yang saat ini Sedang menyaksikan program Semangat Pagi Tidak ada salahnya Ketika Anda mencoba Sesuatu yang baru Dari jamu tetes lagi Karena memang sudah Begitu banyak sekali Yang membuktikan Seperti apa khasiat Dan juga manfaat Dari jamu tetes lagi ini Pak Fer Tapi pastinya Ini jamu tetes lagi Adalah jamu tetes yang aman Ya Pak ya Karena sudah dapat izin Izin daripada bom Kalau bicara aman Saya juga mengkonsumsi lagi ya Saya sebagai narasumber Saya juga mengkonsumsi lagi Dan HG ini 100% alami Hanya saja Bau aroma Bau mungkudu Dan anda tidak usah khawatir HG ini bukan merupakan Suatu obat kimia Jadi dia sari-sari terbaik Dari buah rempas sayur Yang sifatnya alami Dan membantu Menyihatkan kita Dan dia sifatnya Suplemen Tapi bekerja Melebih dari obat-obat kimia Seperti yang saya sampaikan tadi Dari pengalaman Kebanyakan mereka adalah Yang datang minum HG Atau yang pesat adalah Mereka sudah menggunakan Obat-obat kimia Tapi belum menemukan Kecocokan Atau sudah bosan Dengan obat-obat kimia Yang tidak kunjung Mereka alami Hal yang lebih baik Oleh karena itu Jika anda saat ini Sakitnya asam lambung Diabetes Anda sakit Nyiris sendi Anda sakitnya komplikasi Anda sakit vertigo Migren Anda cobalah minum HG Karena dari pengalaman Mereka yang mencoba Dari pengalaman sempat tersebut Mereka mendapatkan Semacam hal-hal yang baik Ketika mereka sudah sehat Mereka sudah sembuh pun Tidak usah minum HG pun Tidak apa-apa Oleh karena itu Di pagi hari ini Saya tidak pernah bosan-bosannya Dan dengan semangat Saya menyampaikan kabar baik Kenapa? Karena saya sudah Melayani pasien begitu banyak Saya itu bukan bangga Masalah ribuan pasien saya tangani Tapi bukan masalah Ribuan pasien itu Tetapi Saya bangganya Ketika mereka mencoba Rata-rata mereka menemukan Hal yang baik Daripada tidaknya Kenapa? Selalu saya filter Sakitnya apa Pak? Oh sakitnya kanker Wih sebutan-sebutan Kalau untuk kanker Tidak usah beli ya Kalau kanker Sifatnya hanya meningkatkan Imun Saya belum pernah mendengar Dan melihat Pak kesen saya sakit kanker Sembuh Dari pengalaman mereka Minum HG Selalu saya filter Kalau sakitnya kanker Gagal ginjal Hernia HIV Salam sarap kecepit Itu sifatnya hanya meningkatkan Daya tahan tubuh wajah Untuk kesaksian mereka yang sudah sembuh Mulut saya Telinga saya ini Belum pernah mendengar mereka sehat Tapi jika Anda sakitnya Asam lambung Jantung koronir Anda sakitnya Menderita setruk Anda komplikasi Nyeri sendi Anda sakit vertigo Darah tinggi TBC bronchitis Sudah banyak saya mendengar Pasien itu sembuh Oleh karena itu Cobalah di pagi hari ini Anda telepon saya Setelah acara selesai Dan datang ke rumah saya Juga boleh Di Simo Gulung 3A638 Datang ke rumah saya Tidak harus beli ya Datang ke rumah saya itu Konsultasi gratis Saya terbuka Sampai jam 8 malam Tetapi sekali lagi Kalau datang ke rumah saya Silahkan pakai masker Jangan Jangan bertele-tele Jadi jika Anda Nanti datang ke rumah saya Bisa dilayani istri saya Atau saya Istri saya kerja di rumah sakit 21 tahun ya Jadi Setidaknya Juga tahu Mengenai Apa yang Anda alami Dan untuk Anda Yang mungkin mau memesan Anda bisa telepon Dan transfer dulu Baru kami kirim Hari Minggu tetap berjalan Pengiriman seperti biasa Itu Mbak Wina Oke Baik ya Jadi bagi Anda Yang tinggal di daerah Surabaya Sidoarjo dan sekitarnya Bisa datang langsung Di Warung HG Di Jalan Simo Gunung 3A nomor 38 Surabaya Atau bisa langsung Menghubungi call center Di 081-2323-54888 Dan tetap Tidak busan-busannya Saya selalu mengingatkan Kepada pemirsa Setia GTV Yang ada di rumah Ketika Anda Ingin datang Berkonsultasi Ke Warung HG Tetap ya Karena kita masih Berada di situasi Pandemi COVID-19 Untuk menerapkan 3M Memakai masker Mencuci tangan Pada air yang mengalir Dan juga Menjaga jarak Dan itu harus diterapkan Sampai kondisi Kita ini Akan membaik Begitu ya Pak Ferry Baik pemirsa Nanti kita akan Kembali lagi Untuk Anda Jangan kemana-mana Tetap di semangat lagi Saya diabetesnya tinggi Asam murah tinggi Kolesterol tinggi Tensi saya juga tinggi Terus selama saya Mengonsumsi HG Sudah agak lumayan Kemarin saya kontrol Diabetes saya Cuma 88 Terus habis Buasa 172 Terus kolesterol saya Juga udah lumayan Turun Asam murah saya Turun Terus kemarin Dan jika juga Normal 120 per 80 Terus badan saya Udah ngerasain Enak Saya mengonsumsi Satu botol aja Udah ngerasain enak Yang kedua BAP saya udah lancar Tadinya Saya tuh BAP aja Susah Tiga hari sekali aja Pakai dibantu Saya harus minum obat Sekarang saya udah lancar Tiap pagi Saya udah bisa BAP Dan makan saya Sekarang Napsu makan saya Banyak Sekarang Berat badan saya Naik Dulunya saya tuh 50 Nggak nyampe Sekarang bisa 53 Rasa badan saya tuh Udah enteng Enak Saya dulu Kalau bangun tidur aja Oga-ogan Sekarang Saya bangun tidur Langsung Rasain Badan enak Sehat Saya Sekali minum 5 tetes Tiga kali Itu kalau pas Sebulan Habis Pagi Bangun tidur Itu saya langsung Minum Terus nanti Siang Siang itu Sebelum makan Saya juga Minum Nanti selang 2 jam Saya baru makan Terus sore Menyelang tidur Kadang-kadang kadok lupa ya Tengah malam itu saya bangun Mesti minum Pokoknya Sehari itu rutin Saya tiga kali Dan saya juga pesan Sama bapak ibu Yang merasa Punya penyakit Seperti saya Jangan segen-segen Jangan sayang Buang uang Untuk beli obat HG Kita nggak punya Apa-apa Asal badan sehat Kita bersyukur Daripada kita Kaya raya Tapi badan sakit-sakitan Jangan sayang Belilah HG Saya yakin Saya udah merasakan Sendiri di badan Saya merasakan Enak sekali Terima kasih HG Berkat HG Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Soalnya saya sudah Berubat kemanapun Sampai saya Kadang-kadang Putus asa ya Tapi sekarang Ada HG Ini saya benar-benar Bersyukur Ya semua itu Dari itu Dari pemberian dari Tuhan Tapi lewat Berkat Jamu HG Jamu Tetes HG Pemirsa terkadang Untuk memenuhi Kecukupan nutrisi Di dalam tubuh kita Tidak hanya Kita rutin Mengkonsumsi Makanan-makanan yang bergizi Tetapi masih diperlukan Nutrisi yang lain Yang ternyata bisa kita dapatkan Dari Jamu Tetes HG Kalau di segmen sebelumnya Pak Ferry sudah menjelaskan Bagaimanakah peran sertanya Dari Jamu Tetes HG ini Sejauh ini Kita pun juga perlu mengetahui Seperti apakah Cara kerja Dari Jamu Tetes HG Ketika sudah Dikonsumsi Dan masuk ke dalam tubuh kita Pak Ferry Monggo Oke Jadi untuk cara kerja Jamu Tetes HG ini Di dalam tubuh kita Baik dikonsumsi Untuk orang sehat Maupun untuk orang sakit Sangatlah bagus Karena di Jamu Tetes HG ini Ada uji hasilabnya ya Uji hasilabnya ini Keluar ada Omega 3 6 dan 9 Ada 9 nya loh ya Jadi Omega 3 6 dan 9 Yang cukup bagus Untuk melawan lemak jahat Di dalam pembuluh darah kita Ada isoflavon dari Kedele Kedele ini ada di HG ya Ada isoflavonnya Ada berbagai macam Multivitamin yang terkandung di HG Sehingga ketika HG ini diminum Sangat bagus Untuk membantu Mempelancar Sikulasi darah Dalam tubuh kita Ingat darah ini Salah satunya memiliki fungsi Mengangkut nutrisi Dan suplai oksigen Kesel-sel tubuh kita Sel tubuh kita itu Bagian dari organ tubuh kita Dimana jumlah sel itu Begitu banyak jumlahnya Ada yang mengatakan Miliaran jumlahnya Ada yang mengatakan Triliunan Tetapi Sejogianya adalah Sel itu membutuhkan Suplai oksigen Dan nutrisi yang kita makan Ketika mereka tercukupi Otomatis Sel akan menjadi lebih sihat Nah HG memiliki sifat nutrisi Skala mikro Yang cukup cepat Diserap tubuh kita Dan dibawa oleh Darah kita Kesel-sel tubuh kita Nah Persoalannya adalah Dinding arteri Yang seringkali Di dalam tubuh kita Itu mengalami hambatan Begitu banyak lemak jahat Sehingga dinding arteri Yang seharusnya Sebagai sarana Untuk darah Mengangkut nutrisi Yang melewati situ Itu lama-lama Semakin lama Semakin menyempit Setiap harinya Atau setiap bulannya Setiap tahunnya Nah kalau misalkan Anda semakin lama Dibiarkan semaksim itu Lama-lama nanti Penyumbatan di jantung Jadi jantung koroner Kalau penyumbatan di kepala Di otak Jadi namanya setruk Nah HG Ada kabar baik HG bisa membantu Untuk mempelancar kembali Sirkulasi darah tersebut Sehingga dinding arteri Yang lemak jahat Akan menempel di situ Semakin lama Semakin melebar Dan sifat darah Bisa dibantu Diencirkan kembali Kenapa? Karena di jamu Tetes HG Ada sifat pengencer alami Di cinten hitam Di bawang putih Di kayu manis Nah biasanya Orang yang cenderung Darahnya kental ini Yang memiliki Riwayat diabetes Karena gula Di dalam darah Tidak bisa tersalukan Dengan baik Ke sel-sel tubuh kita Sehingga ngumpulnya Banyak di gula Sehingga gula menjadi Lebih kental Termasuk Ada riwayat Asam urat Dan kolesterol Nah jika Anda Sudah kolesterol tinggi Asam urat tinggi Ada riwayat diabetes Kecenderungan gula Di dalam darah Itu Atau kolesterol Di dalam darah Itu darah menjadi kental Kalau darah menjadi kental Ya Jantungnya pun Memompat darah Ke tubuh kita Semakin lebih berat Nah oleh karena itu Dibutuhkan sifat pengencer darah Jenis-jenis aspirin Pada umumnya ya Nah tapi Di sini HG ada pengencer alami Jintan hitam Bawang putih Kayu manis Dan yang lainnya Sehingga darah menjadi Sikulasi lebih bagus Pembuluh darah Tadi semakin melebar Dan suplai oksigen pun Akan jauh lebih bagus Disarukan ke sel-sel tubuh kita Termasuk Di jamut tetesaki Ada multivitamin Yang cukup bagus Untuk menyediakan tubuh kita Yang kedua Fungsi jamut tetesaki Yang tidak kalah penting adalah HG memiliki sifat Meregenerasi sel Organ tubuh kita yang sakit Adalah bagian dari sel Sel tubuh kita Membutuhkan nutrisi Nutrisi yang kita makan Anda pikir kembali Apakah sudah mencukupi Makan yang kita makan Nutrisinya Tidak selalu Pada umumnya Makan yang kita makan Adalah makanan yang enak Bukan makanan yang sehat Makanan yang enak Cenderung mengandung Lemaknya tinggi Gulanya tinggi Nah pada umumnya Makan yang sehat Seperti sayur-sayuran Buah-buahan Itu yang kita hindari Nah di sini kita ada Solusi bagi Anda Yang sudah merasakan Hal-hal yang tidak baik Dengan makan yang Anda alami Anda bisa mengkonsumsi HG sebagai alternatif Menopang kesalian Anda Nutrisi Di sini 21 bahan Pilihan Jinten hitam Bawang putih Temulawak Kapulaga Kecipit Begagang Dan yang lain-lain Ini nutrisi cukup bagus Meningkatkan daya tahan tubuh kita Sehingga Anda yang sakit TPC Anda yang sakit jantung Anda yang sakit Setruk Anda yang memiliki darat tinggi Anda yang kasus TPC Atau nyeri sendi Akan dipulihkan sedikit Karena HG memiliki sifat Meregenerasi Memperbaiki sel-sel yang bermasalah Sehingga tubuh kita Semakin hari lebih sehat Jadi HG bukan Menghilangkan rasa sakit Tapi Memperbaiki Pokok persoalan Organ tubuh kita yang bermasalah Dibantu dipulihkan kembali Peran yang ketiga Tadi begitu banyak saya sampaikan Nah ini saya sampaikan fungsi yang berikutnya Fungsi jamutensi yang ketiga adalah Dapat dengan cepat Meningkatkan imun tubuh kita Daya tahan tubuh kita Cepat untuk pemulihan Ketika Anda puasa Seperti ini ya Ini dibutuhkan untuk Cepat pemulihan Ketika buka puasa Anda langsung minum Aki Akan cepat lebih segar Ketika Anda sahur Akan cepat juga Membantu Untuk meningkatkan Tuhan tubuh Anda Supaya di saat Anda puasa Sampai Buka puasa Anda Daya tahan tubuhnya Lebih kuat Dan Jauhkan dari persepsi kita Bahwa HG ini obat Jamutensi HG bukan obat Dia hanya sari-sari terbaik Dari 21 bahan Yang sifatnya Membantu meningkatkan imun tubuh kita Memperlancar sikulasi dalam tubuh kita Memperbaiki organ tubuh kita yang bermasalah Dan Teristimewa 100% alami Tanpa BKO Ban kimia obat Tanpa bahan kimia Untuk mengawetkan ini Dan tanpa bahan kimia Untuk menghilangkan bau 100% alami Mbak Wina boleh minum Saya juga boleh minum Itu Mbak Wina Iya betul Jadi memang tidak ada Batasan usia Sama sekali Ketika Anda memilih Jamutensi HG Untuk bisa dikonsumsi Seluruh anggota keluarga Anda Anak-anak Usia balita Juga boleh Mekonsumsi jamutensi HG Bahkan ibu-ibu Yang sedang hamil pun Juga sangat dianjurkan Untuk mengonsumsi Jamutensi HG Kenapa? Karena di dalam jamutensi HG Itu mengandung Omega 3 6 Dan juga 9 Yang sangat bagus sekali Untuk pertumbuhan otak Si buah hati Nah Tunggu apalagi Pemirsa Setia GTV Yang ada di rumah Yang saat ini sudah Melihat program Semangat pagi kali ini Semoga Ini juga akan Membangkitkan semangat Anda Untuk memiliki tubuh Yang lebih sehat Caranya bagaimana? Dengan rutin Mengkonsumsi Makanan-makanan yang bergisi Kemudian masih ditunjang lagi Dengan nutrisi yang terdapat Di dalam jamutensi HG Dan ada satu lagi Yang tidak boleh ketinggalan Yang ini harus rutin Juga beroleh raga Meskipun Bulan suci Ramadan Lagi puasa seperti ini Kita bisa beroleh raga Minimal Ya paling 15 menit Atau menjelang Mau berbuka Itu juga boleh beroleh raga Hal-hal seperti ini Yang tentu saja Akan membuat Tubuh kita menjadi Lebih sehat Kemudian daya tahan Tubuh kita juga Semakin terjaga Kalau makanan Atau nutrisi yang kita konsumsi Itu juga sangat mencukupi Dan satu lagi Tadi kan sudah disampaikan Pak Ferry ya Ternyata memang Kalau terjadi kerusakan Di dalam tubuh kita Satu organ saja Itu ternyata bisa Mempengaruhi kepada Kinerja organ tubuh kita Yang lain Bayangkan saja Kalau yang rusak Tidak hanya satu Tapi ada beberapa Apa yang akan terjadi Dalam tubuh kita Nanti kita akan Berbicara atau Membahasnya kembali Bersama dengan Pak Ferry Jangan kemana-mana Kita kembali Usajedah Spirit berkarya yang terus Menyalah membuat saya Terus dihidupkan oleh Tradisi penciptaan Bagaimana roh rancangan Menemukan panggungnya Dan menantang ratusan mata Selalu ingin berbagi Dan menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Karya-karya kreatif Dapat menerbangkan Budaya tradisional Indonesia Ke langit yang tinggi Menjadi gembira dan sehat Itu pilihan Seperti pilihan saya Untuk selalu sehat Dengan rutin minum Jamu tetes Hati gembira Jamu tetes Hagi Baik pemirsa Terima kasih Anda masih setia Bersama kami Dalam semangat pagi Bersama dengan jamu tetes Hagi Sekali lagi bagi Anda yang hari ini Merasa tertarik Dan ingin membuat tubuh Anda Menjadi lebih sehat Jangan lupa untuk membeli Jamu tetes Hagi Melalui call center Di 081-2323-54888 Atau di warung Hagi Di jalan Simong Gunung 3A Nomor 38 Surabaya Atau mungkin bagi Anda Yang ingin membelinya Melalui apotik Pastikan Anda membeli Melalui apotik-apotik resmi Yang tertera di layar Televisi Anda Dan jangan pernah mencoba-coba Untuk membeli di luar Daripada apotik resmi Atau di luar dari warung Hagi Di luar dari pada call center Yang tadi sudah saya sebutkan Karena dari pihak jamu tetes Hagi Tidak akan bertanggung jawab Apabila terdapat pemalsuan Dari produk jamu tetes Hagi Dan hal ini sering kali kita ingatkan Kepada pemirsa setia GTV Yang ada di rumah Nah sebelum kita kembali membahas Bagaimana jamu tetes Hagi ini Apa yang akan kita bahas Bersama dengan Pak Ferry Terlebih dahulu juga Pak Ferry Juga akan menyampaikan bagi Anda Gimana sih cara mengkonsumsi jamu tetes Hagi Selama bulan suci Ramadhan Silahkan Pak Ferry Oke Karena ini bulan suci ya Waktunya puasa Saya tidak akan memperagakan Cara meminumnya Betul Jadi saya hanya memperagakan Tapi saya tidak meminum Takutnya nanti Wina jadi batal puasanya Aduh Benar Saya mengatakan cara puasanya ya Cara peragaannya ya Nah Hagi ini paling bagus Diminum ketika orang sehat Atau orang sakit Di saat di pagi hari Jadi ketika pagi hari Biasanya kita bangun tidur Minum air putih ya Ini bagus-bagus saja Tapi ketika Anda minum Hagi Pagi hari Jangan makan dan minum apa-apa dulu Biarkan perut kosong Mau bangun jam 2 Mau jam 3 Mau jam 4 Terserah Ini saya jelaskan ketika Tidak puasa ya Nah jadi pagi hari Langsung Anda ambil air putih Setengah gelas cangkir kopi ya Ini masih segelan ya Setengah gelas cangkir kopi Tidak boleh panas Tidak boleh hangat 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 Biasa ya Seukuran 100 ml Atau 100 ml Sedikit ini saja ya Tidak boleh panas Tidak boleh hangat Tidak boleh dingin Biasa saja Untuk yang sehat Bisa mengkomsi Hagi Langsung 5-7 tetes Supaya energinya Atau tenaganya Lebih melimpa Daya tahun tubuh Lebih kuat Lebih bersemangat Hari-hari Anda 7 atau 5 tetes Tidak ada masalah Lalu untuk yang sakit Mulai dari 3 tetes dulu ya Untuk Hagi yang dibotol Ini seperti ini Harganya 250 ribu Ukur 15 ml Untuk 2 minggu habis ya Nah caranya Dibuka dulu Botol akriliknya ini Dari atas ini Nah dibuka dulu Nah gini Nanti kalau sudah dipakai Dimasukkan lagi Di botol akrilik Supaya tidak mudah Terkontaminasi Dengan bakteri di luar ya Kocok Hagi-nya dulu Nah Lalu teteskan Untuk yang sakit 3 tetes Yang sehat Bisa langsung 5-7 tetes ya Sumpama Anda sakit Diabetes Asam lambung Jantung Atau Anda penyakit yang lain Langsung 3 tetes ya 1 2 3 Nah setelah itu Diaduk dengan sendok Dan diminum ya Saya tidak berani minum Ini bulan puasa Nah setelah Anda Minum 1 jam wajib puasa Tidak boleh makan Dan minum Termasuk air putih Selama 1 jam Setelah minum Hagi Harapannya Ketika pagi hari Anda belum makan Dan minum Hagi 1 jam puasa Fokus penyerapan tubuh kita Ada di 21 bahan Di Hagi ini Nanti setelah 1 jam Boleh makan Dan minum Obat medis Boleh dilanjutkan Selisih 2 jam Setelah minum Hagi Nah Kalau Untuk siang hari Diminum lagi 2 jam Setelah makan siang Kalau pagi sebelum makan Anda minum Kalau siang Makan dulu Setelah makan Nunggu 2 jam Baru minum Hagi Ingat Air putihnya Sedikit aja Setengah gelas cangkir Gelas kopi Paruh aja 100 ml Kocok lagi Hagenya Teteskan lagi Juga 3 tetes Setelah minum Hagi Wajib puasa 1 jam Tidak boleh makan Dan minum Termasuk merokok pun Tidak boleh 1 jam Masuk lagi di malam hari Dimiliki malam mau tidur Setiap malam mau tidur Minum Hagi 3 tetes Kocok lagi Hagenya Teteskan 3 tetes Setelah minum Hagi 1 jam puasa Apa langsung Anda tidur Nah Untuk pemula Saran saya Minumnya bertahap dulu Pagi 3 Siang 3 Malam 3 Selama seminggu 3 tetes dulu Nanti setelah seminggu Dosisnya dinaikkan Jadi 5 Pagi 5 Siang 5 Malam 5 Setelah seminggu Kemudian seterusnya 7 tetes Sampai Anda sehat Sampai Anda sembut Kalau untuk yang sehat Langsung 5 atau 7 Tidak ada masalah Kenapa? Karena kalau untuk yang sakit Dikasih 7 Takutnya nanti badannya sakit semua Karena takutnya ada penyakit komplikasi Ya Jadi bertahap dulu Supaya Anda tidak begitu Merasakan sensasi yang tidak enak Nah Untuk bulan puasa Anda bisa minumnya 1 jam sebelum sahur Jadi ketika Anda terjaga Di bangun pagi Bangun jam 2 Setengah 3 Pas setengah 2 Anda mau sebelum sahur Anda minum hake dulu Minum hake dulu Setelah minum hake 1 jam puasa Begitu 1 jam Anda baru buka sahur Nah Setelah Anda sahur Baru Anda puasa Seperti biasa Begitu ada magi berbunyi Anda buka puasa Mulai dengan minum hake dulu Ambil air putih Setengah gelas cangkir kopi Kocok lagi Yang sehat 5 sampai 7 Yang sakit 3 tetes Setelah minum hake 10 menit puasa lagi Diperpanjang 10 menit puasa lagi Anggap saja Setelah Anda buka puasa Minum hake Tinggalin dulu Disolat dulu Anda solat dulu Setelah solat Anda langsung buka puasa Malam hari Di mulai mau tidur Sangat sederhana Dan gampang Semua orang bisa melakukan Itu Mbak Wina Betul Jadi sangat mudah sekali Untuk bisa rutin Mengkonsumsi jamu tetes hake Di saat bulan puasa ya Pak Jadi begitu Adhan maghrib Berkumandang Kemudian Anda langsung bisa Mengkonsumsi jamu tetes hake Diberhentikan dulu 10 menit Ditinggal solat dulu Setelah itu baru berbuka Dengan makanan-makanan yang lain Dan pada saat sahur Itu dikonsumsinya Satu jam sebelum sahur Ya Pak Jadi ini sangat mudah sekali Terus bagaimana caranya Mbak Wina Ya harus beli dulu Harus ada jamu tetes hake Terlebih dahulu di rumah Anda Harganya juga sangat terjangkau 250 ribu rupiah saja Baik Pemirsa nanti kita akan kembali lagi Untuk Anda Jangan kemana-mana Tetap di semangat pagi Terima kasih jamu tetes hake Umur saya 54 tahun Saya menderita penyakit migren Sudah 18 tahun lamanya Saya mengkonsumsi jamu tetes hake Dan sampai sekarang Saya masih mengkonsumsi Dan sembuh total Sampai sekarang Saya Ibu Surifah Dari desa Kesilir Wuluan Jember Umur 45 tahun Menderita penyakit vertigo Mah kolestor Selama 3 tahun Sebelum mengkonsumsi jamu hake Saya sering pusing-pusing Mual-mual Sakit semua Setelah minum jamu tetes hake Badan saya sudah enakan Sekarang sehat Berafiat Saya adalah pengidap penyakit amandel Dan setelah mengkonsumsi jamu tetes hake Alhamdulillah Saya sembuh total dari amandel Dan sudah tidak mudah kecapean lagi Terima kasih jamu tetes hake Usia saya 46 tahun Saya menerita Asam lambung selama 10 tahun Setelah saya mengkonsumsi jamu tetes hake Penyakit asam lambung saya Sembuh total Terima kasih jamu tetes hake Saya kena penyakit diabetes Selama 2 tahun Berkat jamu tetes hake Hati gembira Jamu tetes hake Saya alhamdulillah Sembuh total sekarang Selama ini saya mengalami gangguan menstruasi Dan setelah saya tahu hake Saya minum hake Sehari 3 kali 10 tetes sebelum makan Pada akhirnya Saya mengalami kesembuhan Dan menstruasi saya lancar Sampai sekarang Saya bisa beraktifitas kembali Seperti semula Usia saya 43 tahun Saya menerita penyakit mium Sudah mengkonsumsi hake Selama 1 bulan Saya minum 7 tetes 3 kali sehari sebelum makan Sekarang sudah sembuh total Terima kasih hake Jamu tetes hake Jamu tetes hake Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa didapatkan untuk andai pembelian 6 botol gratis songkos kirim. Kecuali Papua, NTD, dan Sulawesi itu tidak berlaku untuk promo ya. Termasuk Aceh tidak berlaku ya. Ini untuk promo 6 botol gratis songkos kirim bonusnya dapat 3 minyak Star Bio 1,5 juta. Nah, untuk promo yang berikutnya yaitu pembelian 10 botol, satu kotak ini ya, isinya itu 10 botol, dapat bonusnya 5 minyak Star Bio Oil, gratis songkos kirim, total 2,5 juta. Bisa diminum sekeluarga. Untuk yang sehat, untuk meningkatkan daya tantu punya di tengah-tengah pandemi seperti ini, cukup bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, untuk promo yang tadi 2 botol, Anda bisa datang ke rumah saya atau pengiriman juga. Nah, bagi masyarakat Surabaya yang datang ke rumah saya, silakan datang, silakan. Terus yang untuk pengiriman, kita pengiriman nanti hari ini jam 4 sore kita kirim, pastikan Anda transfer dulu baru kami kirim. Sebelum Anda memesan, Anda telepon saya dulu. Setelah Anda telepon, nanti Anda kasih alamat, saya kasih nomor kening, Anda transfer baru kami kirim. Ribuan pengiriman, kami tidak ada satupun yang tidak sampai, pasti sampai. Kita pengirim menggunakan JNT. Anda bisa ketik di rumah saya, di Google ya, dari HP Anda, jamu tetes HG Surabaya, itu domisili saya. Jadi, saya tidak tipu-tipu, pasti sampai, tidak mungkin tidak sampai. Jadi, kami tidak melayan COD, transfer dulu baru kami kirim ya. Jadi, tolong dipahami, Anda transfer dulu baru kami kirim, tidak mungkin kami tidak kirim, pasti pengiriman pasti sampai. Nah, untuk masyarakat Surabaya, bisa datang juga, datang ke rumah saya, konsultasi, datang ke rumah saya, tidak harus beli dulu. Jadi, datang ke rumah saya, tidak harus beli dulu. Kalaupun beli, beli semampunya, tidak usah ngoyo-ngoyo. Supaya Anda, jangan sampai beli HG, jadi terbeban untuk kebutuhan yang lain, jadi terganggu. Jadi, belilah semampunya, mampunya satu ya satu, mampunya dua-dua. Tapi, datang ke rumah saya, tidak harus beli dulu. Konsultasi gratis. Hati saya terbuka untuk Anda. Anda mau jalan kaki, mau naik sepeda dayung, mau naik becak, mau naik mobil, saya tidak peduli. Yang penting, Anda datang menggunakan masker, dan Anda dan saya sederajat. Tidak ada perbedaan di antara kita. Sebagai penutup, saya menyampaikan, Gusti Awam Botan Sari. Kalau manusia yang datang ke rumah saya, atau orang datang ke rumah saya, itu atas seizin Gusti Awam. Mereka digerakkan, mereka datang ke rumah saya, Dari Sabang sampai Maureki, mereka banyak pesen, dan datang ke rumah saya pun, datang mereka dari referensi dari saudaranya. Itu semua atas segendak Gusti Awam. Saya hanya penyambung lidah, menyampaikan kabar baik bagi mereka yang sudah putus asa. Cobalah minum hake. Insya Allah, ketika Anda mencoba, penyakit Anda yang berterita tidak ada perubahan. Ketika minum hake, berangsur-angsur sehat. Ketika Anda minum hake, tidak ada perubahan, ya nggak usah beli lagi. Tapi sangat jarang. Rata-rata mereka menjadi sehat, menjadi gembira. Seperti setiap pagi hari ini, saya menyampaikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Marauke. Silakan telepon setelah acara selesai. Jangan SMS-an, supaya Anda bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Demikian, Pak Wina. Iya, jadi sangat gampang sekali untuk cara ordernya dari Jamut TSAG. Setelah acara ini selesai, Anda langsung bisa menelpon call center di 081-2323-54888. Dan dipastikan hari ini akan ada pengiriman jam 4 sore. Pak Ferry, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Saya Wina Sakira, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.